Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Mistika Channel Selamat pagi, selamat pagi, dan selamat pagi Bagaimana hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan yang baik By the way, jangan lupa untuk mencuci tangan Langsung saja kita akan masuk mengenai chapter yang terbaru Yaitu Singular dan juga Plural Apa sih Singular? Dan apa sih Plural? Singular sendiri memiliki arti yaitu tunggal, sendirian Kalau dalam bahasa Indonesia namanya jomblo Kalau Plural, itu jamak atau kita bisa menyebutnya berama-namai atau guru Jadi single pasti satu, dan Plural pasti lebih dari satu Banyak, oke? Tapi bisa dihitung Nah, untuk Singular sendiri Apa sih Singular sendiri kalau dalam bahasa Inggris Kita bisa menggunakan artikel E atau N atau D Sudah pernah dipelajari waktu kelas 7 Mengenai artikel E, N, dan D Kalau bendanya kita mau menyebut gini Sebuah buku Berarti kita menyebutnya book, a map Sebuah peta, atau phone, sebuah handphone Lalu kalau untuk artikel N, biasanya diikuti dengan Purah vokal Berarti kata depannya adalah Vokal A, I, U, E, O Kita menyebutnya menggunakan N Contohnya adalah N, Apple Apa lagi yang N? N, Umbrella Dan masih banyak lagi Kita menyebut E dan N kepada seluruh benda Berarti artinya adalah Sebuah, sesuatu, seekor, atau seorang Bisa, apapun Yang penting artinya adalah satu Lalu ada pula artikel D Kita menyebut D itu ketika menemukan sebuah benda Atau 3 benda Yang memang kita sudah tahu itu bendanya apa Contohnya I found a book at the market The book is very old Kita menyebutnya di awal kalimat adalah A book Lalu yang kedua adalah the book Karena kita sudah tahu bahwa Kalimatnya Bahwa bukunya itu sudah kita sebutkan sebelumnya Atau the itu kita gunakan di Untuk menyebutkan nama negara Nama benda Yang memang sudah Yang memang cuma ada satu Contohnya the sun Atau the Amazon The Amazon River Atau apapun ya Memang cuma ada satu di dunia ini The Mount Everest Dan masih banyak lagi Oke Jadi The Artikel yang kita gunakan untuk menyebutkan Atau mendefinisikan Jika bendanya adalah Single Oke Oh iya Sebelumnya kita akan membahas mengenai Countable dan uncountable Untuk countable sendiri Berarti bendanya bisa dihitung Dan uncountable tidak bisa dihitung Tidak bisa dihitung dalam artian Sangat banyak Kenapa sangat banyak? Ini kasih contoh langsung Contohnya adalah Sugar Do you know sugar? What's the meaning of sugar? Gulan Karena bendanya sangat banyak Maka kita tidak bisa menghitungnya Gimana cara menghitung benda ya Kalau bentuknya banyak kayak sugar Terus gimana kalau kita Nghitung Water 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 Saking banyak ya Jadi kita menggunakan Uncountable noun Jika bendanya Sangat banyak Dan uncountable Itu termasuk ke dalam singular Kenapa singular? Karena sangat banyak Jadi kita menghitungnya Itu satu kesatuan Kita tidak menyebutkan Tapi kita tidak memberikan artikel E, N, atau D Tidak Jadi tanpa artikel Tapi itu bendanya satu Jadi tetap singular Contohnya There is a There is water Atau there is some water Tapi tidak menggunakan E, N, atau D Bisa menggunakan some Bisa menggunakan any Jika kalimatnya adalah negatif Oke Waduh Langsung kacau contoh aja There is some water There is some sugar There is some 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 Pasir Pasir Oke Lalu Masih banyak lagi kalimatnya Itu beberapa contoh Selanjutnya kita akan membahas mengenai plural atau jamak Jamak berarti katanya lebih dari satu Dan kalau jamak ini kita punya peraturan Jadi kalau katanya jamak atau bendanya jamak Itu diakhiri dengan huruf S atau IS Contohnya I have two books I have two books Atau I have three books Jadi booksnya diberikan kata akhiran S Books Contoh lain I have three fans Three fans Kata fan sendiri Berarti kipas angin F-A-N F-A-N Tanpa S Berarti satu I have one fan Kalau menggunakan plural berarti I have three fans With S Lalu untuk plural sendiri Sesuai dengan akhiran belakangnya Kita lihat ya Jadi ada yang Is atau S Tergantung dengan akhiran belakangnya Ada yang misalkan Apples Apples Berarti Apples Apples Ditambahin S apa IS Apples Apples Ditambahin S Lalu Boxes Boxes Ditambahin S apa IS Tulis di kolom komentar ya Lalu Apa lagi ya Dictionaries Dictionaries Kita tidak menggunakan artikel E, N atau D ya Dictionaries Itu pluralnya dari Kamus Famous Famous Jadi huruf belakangnya Famous Itu akhirannya adalah Y Kita ubah menjadi I Kenapa? Karena sudah ketentuan Famous Jadi Famous Oke Gampang lah ya Terus Kalau bisa bikin kalimat Gimana? There is S apa there are There is S apa there are ya Karena banyak Menggunakan There are Jadi There are Three books There are Three books Wah pas banget aja Sudah dulu videonya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Language is a tool for communication Happy learning Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax